Assalamualaikum wr. wb pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang cukup penting yaitu peta bisnis nasa yang merupakan sebuah gambaran global bisnis nasa secara keseluruhannya dan arahnya tujuannya adalah pertama memahami bisnis nasa secara keseluruhan arahnya, arah bisnis nasa yang akan dan sedang kita jalankan kemudian yang terpenting adalah mencari jalan termudah serta tercepat dalam mencapai tujuan PT. Natura Nusantara disingkat dengan nasa adalah perusahaan berskala nasional yang alamatnya ada di Jalan Ringgok Barat nomor 72 Sleman, Jogja bergerak dalam distribusi produk pertama pertanian, peternakan perikanan perkebunan ini intinya adalah buku organik, kemudian kesehatan berbasis herban dan inovasi teknologi serta kebutuhan sehari-hari kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai bisnis nasa yang pertama adalah tahapannya menemukan impian karena nantinya dalam menjalankan bisnis nasa banyak sekali hambatan-hambatan tantangan-tantangan yang sebetulnya tidak sederhana dan jumlahnya mungkin sangat-sangat banyak sekali dan akan sangat berat itu semua tidak akan mungkin dilakukan tanpa sebuah impian tanpa sebuah target, goal yang Anda setting sendiri ini sudah saya bahas, sudah saya buat videonya bagaimana cara menemukan impian silakan bisa dipelajari kembali di grup nasa netpreneur kemudian ada tiga tahapan dalam bisnis nasa yang pertama adalah tahapan menjual produk tahapan jualan produk, terus kemudian yang kedua adalah tahap membina reseller kemudian masuk ke tahapan ketiga adalah tahapan membangun jaringan pertama kali kita bergabung dengan perusahaan ini Anda bisa memulai bisnisnya dengan cara jualan salah satu atau keseluruhan produk yang dipasarkan oleh PT.NASA dengan metode yang sudah dijelaskan melalui video terpisah yang bisa ditemukan di grup nasa netpreneur judulnya adalah cara mulai bisnis nasa nah jadi awalnya Anda tidak perlu merekrut tidak perlu melakukan perekrutan reseller untuk bergabung di bisnis ini karena ini bukan bisnis perekrutan sebanyak apapun Anda merekrut orang tanpa ada penjualan produk Anda tidak akan mendapatkan bonus atau komisi apapun nah awalnya fokus jualan dengan strategi yang sudah dijelaskan di grup saya kita masuk ke penjelasan awal tahap jualan produk bagaimana caranya yang pertama adalah tentunya kita harus tahu berbagai macam produk apa saja yang ada di PT.NASA pelajari semuanya kemudian pilihlah produk yang akan Anda pasarkan bisa salah satu, bisa keseluruhan nah macam-macam produk ini bisa dilihat di grup nasa netpreneur atau bisa dilihat di katalog yang ada di kit member yang warna hijau yang Anda terima ketika Anda mendaftar sebagai agent atau Anda juga bisa mengunjungi situsnya di www.natura.nusantara.co.id kemudian yang selanjutnya adalah pelajari bagaimana teknik jualan produk nasa yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi Anda saat ini ya bisa dengan online ataupun offline atau justru bisa dengan keduanya ketika Anda kartek misalkan tidak usah memaksakan diri Anda untuk bermain online ya kemudian Anda bisa mengoptimalkan cara jualan offline ketika Anda tidak suka dengan bermain di lapangan tidak usah memaksakan ya cukup bermain online saja teknik jualan ya baik online maupun offline bisa juga dilihat di grup nasa netpreneur atau Anda bisa ikut pelatihan offline ketika Anda mungkin berada di Yogyakarta atau bisa juga Anda meminta orang yang memperkenalkan bisnis ini untuk membuat pelatihan offline atau uplink Anda silakan kemudian selanjutnya adalah setelah jualan Anda stabil hampir dikatakan tiap hari ada penjualan produk Anda bisa masuk ke tahap berikutnya yaitu membina reseller ketika jualan Anda belum stabil bisa jadi ada seorang reseller yang bergabung nah dalam tahap ini tetap lakukan pembinaan walaupun Anda belum bisa membuktikan bahwa Anda sukses jualan tidak masalah ya tetap bina mereka dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan alat yang ada pertama adalah grup pelatihan online yang tentunya di dalamnya ada artikel-artikel video, materi dan semuanya tentang bisnis nasa yang intinya kesemuanya itu akan mempermudah Anda dalam membina reseller Anda kemudian tahap kedua adalah tahap membina reseller atau membina front line Anda atau orang yang langsung Anda sponsori reseller bisa bergabung dengan Anda melalui dua cara perekrutan yang pertama adalah perekrutan pasif dan kedua adalah perekrutan aktif perekrutan pasif yaitu reseller yang bergabung karena dulunya mereka adalah mantan customer Anda atau pemakai produk yang memang sudah merasakan khasiat dari produk PT NASA dan pada akhirnya mereka tertarik jual lagi produknya nah kemudian sedangkan reseller yang melalui perekrutan aktif adalah reseller dari kalangan teman-teman Anda atau barangkali orang-orang yang baru Anda kenal yang dengan sengaja artinya Anda menyengajakan menginformasikan bisnis NASA kepada mereka dengan strategi prospecting atau awalnya Anda mulai dengan update status bisnis pada akhirnya ada orang-orang yang kontak Anda dan inbox kemudian menanyakan apa sih bisnis Anda nah dalam tahap ini Anda melakukan prospecting nah inilah yang dilakukan yang dinamakan dengan proses perekrutan aktif kemudian pertanyaan yang sering muncul apa keuntungan merekrut reseller nah sebagai informasi bahwa jika Anda hanya merekrut saja tanpa melakukan pembinaan sehingga reseller Anda bisa menjual produk atau memiliki omset maka Anda tidak mendapatkan bonus apapun tidak ada komisi pensponsoran ya tidak ada bonus perekrutan lain halnya jika Anda berhasil membina mereka sehingga mereka bisa jualan secara lancar maka Anda tentunya akan mendapatkan bonus nanti akan kita itu bersama kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana kalau saya hanya jualan sendirian tanpa rekrut reseller ini juga sering ditanyakan nah otomatis jika Anda hanya mengandalkan diri sendiri maka Anda harus selalu mengejar yang namanya active income ini juga akan kita bahas kemudian selanjutnya apakah ada target penjualan reseller nah tentunya ini yang men-target diri kita sendiri kita ingin penghasilan berapa tentunya kita sendiri men-target ketika mungkin Anda dalam tanda petik terpaksa bergabung karena mungkin tidak enak atau barangkali terkodoh harga murah hanya untuk sekali pakai saja tidak masalah tidak masalah Anda hanya sekali pilih kemudian untuk selanjutnya Anda tidak usah melakukan pembelanjaan lagi maka itu tidak akan menjadi masalah tidak ada target yang target adalah diri Anda sendiri kemudian selanjutnya bagaimana jika reseller tidak aktif nah ini ada aturan dalam perusahaan dalam 2 tahun akan hangus secara otomatis kartu keanggotaannya kecuali Anda secara berkala mungkin sebelum habis masa keanggotaan Anda melakukan pembelanjaan maka biasanya kartu akan otomatis perpanjang akan diperpanjang oleh admin PT selanjutnya kapan harus jualan dan kapan harus rekruter reseller nah ini tentunya ketika pelanggan membeli dalam jumlah banyak atau berkali-kali tawarkan dia sebagai agen bagaimana kalau mereka tidak bersedia ya tidak masalah bisa tetap dijadikan sebagai pelanggan Anda sebagai konsumen ya nanti akan Anda temui kasus orang yang lebih memilih harga mahal lebih memilih harga mahal daripada harga murah kemudian terakhir apa itu PV PV jenjang karir rapat dan semua istilah di dalam bisnis masa nah ini akan kita bahas pada penjelasan marketing plan yang ada di dalam video ini kita bahas satu persatu apa keuntungan perekrut reseller sebelum kita bahas terlalu jauh ini ada dua cara untuk mendapatkan penghasilan melalui bisnis nasa yang pertama adalah Anda bisa langsung berjualan melayani pembeli ya misalkan contoh Anda menjual kristal ik harga agen atau harga reseller adalah 100 ribu dan harga jual minimal kepada konsumen adalah 200 ribu nah selisih 100 ribu inilah yang langsung masuk ke rekening Anda atau ke kantong Anda secara langsung ini pendapatan pertama kemudian pendapatan kedua adalah dengan merekrut reseller dan kemudian nah ini tidak berhenti sampai disini tetapi ada lanjutannya kemudian membinanya agar mereka memiliki omset penjualan artinya ketika Anda hanya merekrut saja Anda tidak akan mendapatkan bonus apapun di bisnis nasa Anda tidak diperkenankan menaikkan harga sedikitpun kepada reseller atau donen Anda harga distributor berlaku untuk semua reseller baik yang sudah lama bergabung maupun yang baru bergabung keuntungan yang Anda dapatkan dari reseller dibagi langsung oleh PT. NASA melalui rapat yang dihitung dengan marketing plan dengan prinsip keadilan apa itu marketing plan intinya marketing plan adalah suatu strategi untuk bisa mendapatkan penghasilan secara optimal dari aktivitas membinari reseller Anda yang biasanya akan Anda dapatkan tiap tanggal 20 setiap bulannya jika memenuhi syarat yaitu tutup point tutup point adalah melakukan pembelian produk untuk keperluan pribadi atau dijual lagi terserah silahkan Anda bisa untuk dipakai sendiri atau dijual lagi biasanya senilai 50 PV untuk manager kebawah ini peringkat nanti juga akan kita bahas macam-macam peringkat atau 100 PV untuk silver manager keatas PV adalah point value yaitu nilai yang tercantum itu Anda bisa buka di daftar harga distributor yang ada di dalam gate member fungsinya untuk memperhitungkan besarnya omset penjualan produk yang dipasarkan kita dan grup reseller kita nah barangkali saat ini kita belum paham nanti insyaallah sampai akhir video insyaallah Anda akan paham dengan penjelasan-penjelasan saya dan saya akan gunakan bahasa-bahasa yang sederhana kemudian selanjutnya BV business value yaitu nilai untuk menentukan besarnya bonus yang berhak kita dapatkan dari perusahaan dimana berlaku ketentuan 1 BV sama dengan 1000 BV atau 1000 rupiah nah prinsip ini mohon diingat-ingat ya patokannya adalah standarnya adalah 1 BV setara dengan 1000 BV atau 1000 rupiah sementara Anda terima dulu informasi ini nanti insyaallah akan Anda pahami ini untuk lebih bisa memahami apa itu BV apa itu BV mari kita lihat alur distribusi dalam produk konvensional misalkan ada sebuah sampo atau sabun atau apapun ya produk-produk yang dipasarkan secara konvensional maka susunannya semacam ini ada sebuah pabrik dia tidak langsung menjual kepada konsumen tetapi biasanya hanya menerima pembelanjaan dari agen pusat agen pusat hanya melayani agen kebupaten kemudian ke grosir grosir melayani warung baru setelah itu warung melayani konsumen nah misalkan ada sebuah sampo katakanlah sebuah sampo berkualitas bagus harganya 200 ribu inilah harga konsumen inilah harga konsumen kalau di istilahkan di dalam bisnis nasa nah kemudian 50 ribu ini misalkan harga pokok produksinya kemudian laba perusahaan adalah 20 ribu sedangkan 50 ribu ini ini ada rincian rinciannya adalah 50 ribu ini terdiri dari biaya produksi dan iklan media ya misalkan harga pokok produksinya hanya 30 ribu ternyata sedangkan 20 ribu inilah iklan media yang jika kita samakan dengan bisnis nasa ini adalah BV atau bisnis value nilai alokasi uang atau anggaran perusahaan yang digunakan untuk beriklan nah ini kalau dalam konvensional angka 20 ribu ini angka 20 ribu ini merupakan satu anggaran iklan kemudian diakumulasi biasanya per 100 ribu produksi maka perusahaan akan menganggarkan dikalikan 20 ribu total adalah 2 miliar nah ini jika di bisnis nasa 2 miliar ini adalah BV nasional nah ini alur konvensional yang sudah anda pahami bersama intinya adalah BV merupakan besarnya alokasi uang atau dana yang digunakan perusahaan untuk anggaran iklan ya anggaran ini seharusnya digunakan perusahaan untuk iklan media semacam televisi misalkan nah tapi oleh PT nasa uang ini utuh ya sehingga digunakan atau dibagikan kepada distributor atau reseller karena telah berjasa mengiklankan produk nasa sehingga terjadi suatu penjualan walaupun bukan distributor tersebut yang melakukan penjualan langsung ya contoh ini ada sebuah jalur distribusi pemasaran di PT nasa A ini merupakan distributor pertama terus kemudian dia jualan pada akhirnya dia berhasil merekrut B sebagai reseller kemudian B merekrut C sebagai downline kemudian C berhasil merekrut D kemudian D punya jaringan E sehingga E bisa menjual satu kristal nah jika kita lihat di dalam daftar harga yang ada di daftar harga maka tertulis satu kristal setara dengan 22 PV atau setara dengan 22 poin nah kita tahu bahwa satu PV setara dengan 1000 PV atau 1000 rupiah kemudian artinya satu kristal ik 22 poin setara dengan 22 ribu PV apa artinya artinya adalah ketika disini E berhasil menjual satu kristal ik maka perusahaan berjanji akan mempalokasikan uang sebesar 22 ribu rupiah untuk dibagikan bukan hanya kepada E saja tetapi kepada D juga kepada C kepada B termasuk kepada A dengan syarat tertentu yang memenuhi prinsip keadilan itulah yang dibahas di dalam rapat di dalam marketing plan sehingga belum tentu jika M melakukan penjualan belum tentu menguntungkan yang di atas belum tentu tergantung struktur jaringan nanti akan kita bahas di dalam rapat marketing plan dengan prinsip keadilan kenapa perusahaan memberikan uang kepada bukan kepada E saja tapi juga kepada A B C dan D karena E disini berhasil melakukan penjualan kristalik juga karena jasa informasi dari D E tidak akan bisa menjual kristalik kalau dia tidak mendaftar akin nah si E ini bisa mendaftar akin karena jasa informasi dari D dia juga tidak sendirian dia juga ada aplenya yang menginformasikan yaitu C saya juga tidak sendirian ada orang-orang yang sebelumnya yang berjasa menginformasikan bahwa ini ada produk kristalik yang bisa dipasarkan nah intinya perusahaan ingin memberikan uang terima kasih sebesar 22.000 rupiah ini kepada orang-orang yang berhasil berjasa menginformasikan produk-produk masa salah satunya adalah kristalik sehingga pada jaringan tertentu pada kedalaman tertentu terjadi sebuah penjualan intinya ini adalah uang terima kasih nah seharusnya uang ini digunakan untuk anggaran iklan TV tetapi oleh perusahaan digunakan untuk dibagi-bagikan kepada distributor atau akin intinya adalah uang terima kasih dan A, B, C, D, E ini adalah dianggap artisnya kalau produk konvensional membayar iklan di televisi mereka juga akan membayar artisnya tetapi di dalam bisnis NASA distributor inilah yang menjadi artis atau pitan iklannya kemudian mari kita bahas tentang marketing plan marketing plan adalah strategi untuk bisa mendapatkan penghasilan secara optimal secara maksimal nah misal disini salah satu rabat yang ada di NASA adalah rabat pengembangan ya barangkali kalau teman-teman melihat videonya Pak Ali atau barangkali membuka bukunya barangkali akan sedikit bingung nah ini adalah sebuah tabel rabat pengembangan yang bisa teman-teman buka di dalam buku katalog produk NASA yang ada di dalam kit member tepatnya kurang lebih di halaman 16 itu ada rabat pengembangan masing-masing sudah ditentukan ada 50 PV yang akan mendapatkan prosentase 10% 500 PV mendapatkan 13% 1000 PV 16% 2000 PV 19% dan seterusnya hingga 100.000 PV mendapatkan prosentase 32% mari kita lihat dan kita hitung bagaimana cara menghitung rabat ya misalkan pada bulan Januari Anda berjualan sendiri nah ini juga termasuk menjawab pertanyaan Anda bagaimana kalau saya jualan sendiri tanpa merekrut reseller ini kita bahas disini ada jawabannya misalkan Januari Anda mulai bergabung di PT NASA kemudian Anda mulai jualan sendiri kemudian Anda berhasil menjual sebanyak 46 kristal nah jadi totalnya adalah karena 1 kristal nilainya 22 pv maka dikalikan 46 maka Anda mendapatkan 1012 pv nah kita lihat posisi 1012 pv ada di berapa persen karena lebih dari 1000 tetapi kurang dari 2000 maka posisinya ada di 16 persen berarti 16 persen dikalikan 1012 pv karena 1 pv setara 1000 pv maka dikalikan 1000 pv totalnya adalah Anda mendapatkan rabat sebesar 161 920 rupiah ini yang akan Anda terima di tanggal 20 jadi pada bulan Januari Anda mendapatkan 2 penghasilan pertama penghasilan secara langsung atau rabat langsung yaitu berhasil menjual 46 kristal ik jika Anda asumsinya per buahnya mendapatkan keuntungan 100 ribu maka Anda langsung mengantongi uang ada di dalam rekening 4.600.000 rupiah karena 1 kristal ik Anda untuk 100.000 rupiah tetapi masih ada bonus tambahan rabat tambahan dari rabat pengembangan yaitu sebesar 161.920 ini yang akan langsung masuk ke rekening Anda inilah yang dinamakan dengan pasif income barangkali untuk awal angkanya sangat kecil barangkali Anda melihatnya bisnis yang tidak berpotensi tapi mari kita lihat perkembangan di bulan Februari Anda masih senang jualan sendirian nah ini Anda sudah mulai terlatih Anda sudah mulai bisa meningkatkan teknik closing akhirnya Anda bisa menjual 90 kristal ik nah ini ada peningkatannya nah totalnya adalah 22 pv kali 90 ternyata Anda mendapatkan 1980 poin nah tetapi disini karena Anda tidak tidak memahami marketing plan Anda belum memahami marketing plan belum membaca bukunya maka posisi Anda kita lihat di dalam tabel 1980 lebih dari 1000 tetapi kurang dari 2000 ya posisi Anda di 16% tetap padahal seandainya Anda tahu marketing plan Anda bisa mengenapkan angka 1980 ini dengan menjual 1 kristal ik saja lagi ya jadi Anda bisa menjual 91 kristal ik maka posisi Anda adalah di 2000 pv Anda akan mendapatkan 19% tetapi karena masih kurang 20 poin ya maka angkanya masuk ke 16% kemudian dikalikan 1980 dikalikan 1000 pv maka rapat yang masuk ke rekening Anda tanggal 20 sebesar 316.800 nah ini merupakan suatu perikian jika Anda tidak memahami marketing plan ya oleh karena itu di awal saya sampaikan marketing plan sebetulnya adalah strategi untuk bisa mendapatkan penghasilan secara optimal khususnya penghasilan dari rabat atau sisi pasif income nah kemudian di bulan Maret ya Anda ini mulai mendapatkan repeat order dari pelanggan-pelanggan lama Anda dari pelanggan bulan Januari misalnya ini mulai banyak yang repeat order ada yang kristal iknya patah ada yang kristal iknya dicuri kemudian ada yang habis kristal iknya atau ada yang mungkin barangkali membelikan untuk keluarganya dan sebagainya maka Anda bisa menjual sebanyak 228 kristal ik nah totalnya ini cukup banyak ya jadi 22 x 228 totalnya 5.016 nah kita lihat posisi poin Anda ya prosentasnya ada di berapa 22% nah jadi cukup mudah perhitungannya disini ketika Anda bisa menjual sendirian nah ini belum-belum rekrut reseller ya belum ada reseller yang bergabung jadi totalnya 22% dikalikan 5.016 x 1.000 pada tanggal 20 Anda akan mendapatkan transferan dari perusahaan langsung dari PT Nasas besar 1.103.520 nah ini insya Allah cukup mudah dipahami kemudian kita lihat kerugian jualan sendiri waktu itu saat ya di bulan April Anda terlena karena sebelumnya Anda sudah berhasil menjual 228 kristal lake artinya Anda sudah memiliki tabungan katakanlah 20 juta 22.800.000 rupiah Anda kemudian terlena Anda belum merekrut reseller Anda belum membina jaringan Anda sudah kemudian memutuskan untuk jalan-jalan misalkan jalan-jalan ke luar negeri atau ke luar kota misalkan dengan apa berbekal tabungan yang sudah Anda miliki nah pada akhirnya Anda liburan jualan selama sebulan katakanlah misalkan nah ternyata Anda hanya bisa menjual 2 kristal lake saja total adalah 44 PV nah disini untuk mendapatkan rabat pengembangan minimal 50 PV 10% tetapi karena Anda belum memahami marketing plan maka disini Anda tidak mendapatkan rabat apapun artinya 0 ya disini bisa kita lihat kerugian jualan sendiri ketika Anda berhenti jualan otomatis penghasilan Anda akan terhenti kemudian di bulan Mei Anda mulai mempelajari marketing plan dan Anda mulai menyadari potensi dengan rekrut reseller potensi keuntungan rekrut reseller nah kemudian Anda mulai semangat jualan walaupun ternyata hanya mentok di penjualan 500 PV ya ini tidak saya katakan kristal lake tetapi saya gunakan PV ya patokannya PV masing-masing produk yang ada di PT NAC itu adalah semuanya produk berpoin ya walaupun ada beberapa produk tertentu yang tidak berpoin misalkan kaos kemudian topi dan lain sebagainya itu tidak berpoin nah khusus produk-produk yang dijual kepada konsumen semuanya hampir semuanya berpoin ya ada kristal lake punya poin 22 kemudian ada herbastamin punya poin 20 ada morskin kalau tidak salah poinnya 60 kalau tidak salah ada kecap nasa ya walaupun harganya hanya 8000 rupiah tetapi punya poin ya satu poin nah poin inilah yang akan diakumulasikan untuk nantinya dipertimbangkan sebagai perhitungan bonus nah misalkan di bulan Mei Anda berhasil hanya menjual 500 PV jika ingin omset penjualan Anda besar maka juallah semua produk yang ada di PT NASA karena semua produk berpoin nah kemudian pada waktu bersamaan Anda berhasil merekrut 3 orang sekaligus ini adalah Anda kemudian B ya misalkan B ini adalah Budi kemudian C ini adalah Cynthia dan D adalah Dion misalkan kemudian saat yang bersamaan Budi berhasil menjual 1000 PV ternyata dia adalah orang yang pinter punya online shop ya terbiasa menjual produk-produk secara online dan dia mendapatkan 1000 PV ya terus kemudian berapa prosentase yang ada di sini kita lihat ini besarnya adalah 16% 16% terus kemudian C Cynthia ini berhasil menjual 3000 PV 3000 PV kita lihat posisinya ada di karena lebih dari 2000 kurang dari 5000 maka posisinya ada di 19% kemudian Dion berhasil menjual total 5000 PV nah ini kita genapkan saja biar mudah perhitungannya 5000 PV kita lihat posisinya ada di mana pas ada di 22% nah mari kita hitung bagaimana cara menghitung rapat pengembangan nah kita lihat di sini omset grup kita ya ini adalah 9500 dari mana dari total penjualan seluruh grup kita misalkan ini 5000 ditambah 3000 ditambah 1000 ditambah 500 total adalah 9500 ini adalah total omset grup kita sendiri kita lihat prosentasnya ada di angka 22% nah bagaimana cara menghitung rapatnya pertama adalah kita hitung rapat pribadi kita kita mendapatkan 22% dikalikan 500 PV karena ini penjualan pribadi tidak dikalikan dengan 9500 memang betul 9500 ini adalah omset grup kita tetapi tidak semuanya ini merupakan haknya kita ini ada haknya orang lain sehingga dikalikan 500 PV kemudian dikalikan 1000 PV ini selalu dikalikan 1000 PV karena 1 PV setara 1000 PV totalnya adalah 110 pertanyaannya apakah kita hanya mendapatkan rapat 110 ini tentu tidak tentu perusahaan akan memberikan uang terima kasih atau jasa karena anda berhasil merekrut atau menginformasikan bisnis ini kepada B sehingga B berhasil menjual 1000 PV nah oleh karena itu perusahaan akan menghargai jasa anda dan disini anda punya peran serta dalam mengembangkan poin B walaupun sebetulnya B yang jualan mari kita lihat berapa yang akan kita dapatkan dari membina B totalnya adalah 6% dari mana 6% kita lihat disini 6% padahal disini 16% ternyata selisih kita bisa hitung selisihnya 22% dikurangi 16% totalnya adalah 6% kenapa tidak menggunakan 16% karena 16% ini adalah haknya B ini tidak semuanya haknya kita tetapi ini juga haknya B sehingga 6% dikalikan total omset B adalah 1000 PV 1000 dikalikan 1000 totalnya adalah 60.000 kemudian sama dengan C berapa bonus yang bisa kita dapatkan dari perusahaan karena perusahaan menghargai kita karena berhasil menginformasikan bisnis ini kepada C totalnya adalah 22% dikurangi 19% hasilnya adalah 3% 3% dikalikan omset C disini 3000 3000 PV kemudian dikalikan 1000 PV hasilnya adalah 90.000 nah kemudian berapa rapat yang kita dapatkan dari D nah ternyata rapatnya adalah 0 kenapa? karena posisinya sama D ini mendapatkan prosentase 5000 PV kita lihat posisi 5000 ada di 22% sedangkan 22% ini juga merupakan omset grup kita 22% dikurangi 22% hasilnya adalah 0 nah disini kita tidak akan mendapatkan apapun ya tidak mendapatkan bonus apapun dari D karena apa? karena prosentasnya sama nah dari peruntungan ini ini sangat jelas ya ini bisa membantah bahwa bisnis ini menguntungkan di atas belum tentu ya dari sini kita terlihat kita bisa melihat bahwa bisnis ini belum tentu menguntungkan di atas buktinya apa? buktinya disini D D adalah jaringan kita yang paling berkembang dan dia belum tentu menguntungkan kita karena prosentasnya sama sehingga kita tanggal 20 hanya mendapatkan rabat sebesar 260 ribu rupiah jika ada yang tanya bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari D nah disini ada strategi yaitu kita bisa meningkatkan penjualan pribadi senilai tambahan 500 PV sehingga disini angkanya menjadi 10 ribu ya ketika ini berubah menjadi 10 ribu PV karena kita berhasil menambah penjualan senilai 500 PV maka disini jadi 10 ribu kita lihat angkanya disini 10 ribu PV kita sudah mendapatkan 24% sehingga 24% ketika dikurangi dengan omset D 22% kita masih punya selisih 2% nah 2% ini dikalikan 5000 PV dikalikan 1000 PV maka paling tidak kita mendapatkan 100 ribu PV dari D seandainya kita bisa meningkatkan penjualan senilai 500 PV kemudian keuntungan membina reseller nah ini bukan hanya mengajari saja bukan hanya membina reseller reseller langsung tetapi membangun jaringan reseller misalkan di bulan Desember jaringan Anda semakin besar Budi Cynthia dan Dion ini semakin besar mereka tentunya juga tidak bekerja sendiri mereka bekerja dengan reseller reseller mereka dan pada akhirnya mereka punya poin 10 ribu poin 20 ribu poin 50 ribu poin dan Anda sendiri hanya bisa menjual setara 5 herbastamin atau setara 5 crystalik yang totalnya adalah 100 poin nah disini bisa kita lihat berapa omset grup Anda omset grup Anda kita hitung 50 ribu ditambah 20 ribu ditambah 10 ribu ditambah omset Anda pribadi adalah 80.100 berarti Anda di posisi ini 31% bisa dipahami nah nah sendangan B B ada di posisi 24% karena ada di angka 10 ribu kemudian C ada di angka 27% karena ada di 20 ribu poin kemudian D mendapatkan 29% perhitungannya sama dengan seperti tadi selisih kita hitung selisihnya maka kita akan mendapatkan rabat pribadi sebesar 31 ribu dari B kita mendapatkan 700 ribu dari C mendapatkan 800 ribu dari D kita sudah punya selisih karena omset geruk kita berkembang prosentasenya punya selisih 31% dikurangi 29 kita punya 2% dikalikan 50 ribu dikalikan 1 ribu total kita mendapatkan rabat 2.531.000 nah uang inilah yang akan ditransfer kepada anda di tanggal 20 ya di tanggal 20 anda mendapatkan pasif income 2.531.000 walaupun anda hanya menjual setara 5 kristal XI nah ini baru berbicara 3 jaringan bagaimana kalau misalkan kita semakin mengembangkan jaringan kemudian jaringan-jaringan semakin besar nah kemudian yang jelas ini adalah sesuai dengan prinsip keadilan sebesar apapun jaringan anda jika anda hanya bisa membina satu kaki saja misalkan anda hanya bisa menjual 5 kristal saja tetapi anda hanya mempunyai satu reseller walaupun reseller itu seorang master sekalipun yang bisa menjual 100 ribu PV nah ini berapa kalau di buat kristal kalau di convert di konversi ke kristal maka ini akan terjual banyak sekali angka 100 ribu PV nah walaupun terjadi semacam ini maka kita bisa lihat omset group anda adalah 10.132% sedangkan omset jaringan dari B 32% minus 0 ya 32% kurangi 32% rapat pengembangan anda adalah 0 nah ini suatu sistem yang adil jadi belum tentu jaringan bawah anda menguntungkan anda ada syarat tertentu minimal 2 kaki jalan atau 2 jaringan jalan nah ini dengan 3 jaringan jalan anda akan mendapatkan bonus sebetulnya minimal 2 idealnya adalah anda mempunyai 6 kaki aktif atau sampai 9 maka bonus anda akan optimal jika semuanya seimbang contoh disini ada sebuah filosofi sumur nasa nasa memberikan minimal 7 rabat atau bonus dalam marketing lain bukan hanya rabat pengembangan saja tetapi ada rabat lain ada rabat karir ada rabat kepemimpinan ada breakaway dan lain sebagainya nah disini ada sebuah filosofi sumur nasa yang menggambarkan bahwa belum tentu orang yang pertama kali bergabung dia akan mendapatkan keuntungan paling tinggi bisa jadi distributor yang baru bergabung belum lama dia mendapatkan keuntungan yang terbanyak disini bisa dilihat ini angka inisial ini merupakan sebuah jenjang karir yang ada di dinasa M itu adalah manager ini manager ke satu ini manager kedua ini adalah silver manager gold manager pal manager emirat manager double diamond diamond director maksud saya kemudian eksekutif diamond director kemudian double diamond director kemudian crown diamond director nah ini adalah peringkat jenjang karir tertinggi di nasa yang bisa anda tembuh paling cepat bisa ditembuh dalam waktu satu tahun dan itu sudah saya buktikan sendiri dengan langkah dan cara yang sederhana dan saya yakin teman-teman semuanya bisa meniru cara saya nah disini bisa terlihat bahwa penghasilan tertinggi atau peringkat tertinggi justru ada di kedalaman jadi ini intinya adalah membantah bahwa bisnis ini menguntungan di atas belum tentu nah dalam sistem marketing plan nasa punya filosofi bahwa ini adalah merupakan kaki terbesar atau jaringan terbesar contohnya manager 1 merekrut manager 2 kemudian mereka berkembang hingga pada akhirnya sampai ke jaringan seperti ini nah ini merupakan yang biru ini merupakan kaki terbesar ini adalah merupakan ibarat sebuah sumur yang merupakan sebuah sumur yang punya air yang penuh dan dalam nah tetapi filosofinya air ini tidak akan bisa kita ambil tanpa adanya ember kalau kita tidak punya ember maka kita tidak akan mampu mengambil air tersebut nah di dalam marketing plan nasa embernya itu adalah kaki-kaki yang di luar kaki utama atau di luar jaringan utama yang punya nilai yang besar ini adalah ember-embernya kalau misalkan yang kuning atau oranye ini kita tutup semuanya adalah satu jalur seperti ini maka tidak akan pernah ada penghasilan yang diterima oleh masing-masing orang tergantung contoh sederhana begini saya gambarkan dengan bahasa yang sederhana manager 1 manager 1 ini berhasil merekrut manager 2 dia mempunyai omset tertentu ya tetapi disini manager 1 dia tidak mendapatkan bonus apapun ya kecuali dia jualan saja dia mendapatkan keuntungan dari jualan tetapi dari bonus pasif income dari rabat seperti yang sebelum ini saya jelaskan dia tidak akan pernah mendapatkan apapun ya jadi manager 1 tidak akan mendapatkan apapun karena apa dia hanya membinas satu kaki saja dia hanya membinas satu kaki terus kemudian perusahaan mulai menghargai manager 2 karena manager 2 disini sudah berhasil membuktikan bahwa dia bisa bekerja itu bisa bekerja melebar nah inilah yang dikategorikan dengan bekerja melebar bisa kita zoom disini ini bekerja melebar terus kemudian dengan omset yang terbatas 500 poin semakin banyak kita bekerja melebar dengan omset yang semakin tinggi ini 5k adalah 5000 5000 5000 terus kemudian maka kita akan mendapatkan bisa mengambil air dari sumur yang kita buat yang kita punya kita bisa mengambil semakin banyak dan semakin besar omset dari jaringan kita ini adalah istilah adalah side volume bisa kita istilahkan dengan side volume maka kita akan mendapatkan bonus semakin besar apalagi kalau semua kaki adalah seimbang contoh disini penghasilan terbesar adalah di kedalaman dengan peringkat crown diamond director disini sang crown diamond director dia punya 6 kaki yang seimbang yang besarnya hampir sama yaitu 30.000 poin hampir semuanya sama tidak harus sama persis tetapi paling tidak seimbang maka penghasilan tertinggi akan didapatkan karena disini dia sudah punya sumur yang dalam kemudian juga diimbangi dengan ember-ember yang banyak dan besar maka dia berhasil mendapatkan bonus yang tinggi berbeda dengan manager yang pertama kalau seandainya manager ini kemudian dia protes kepada perusahaan pak saya seharusnya mendapatkan bonus tertinggi kenapa? karena saya berhasil membangun satu jaringan besar sehingga disini bergembang 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 itu total ada banyak orang yang bergabung itu karena jasa saya nah jika ada orang yang berkata semacam ini tentu ini adalah merupakan hal yang lucu kalau memang terjadinya suatu jaringan yang besar ini merupakan jasanya dari manager satu kenapa dia hanya membangun satu kaki saja kalau memang dia merasa bisa bekerja tentunya dia akan membuat kaki-kaki yang lain jaringan-jaringan yang lain artinya dia hanya membuat satu jaringan ini dia hanya mendapatkan faktor keberuntungan saja pas beruntung saja dapat manager dua manager dua juga keberuntung pas lagi untung saja dapat manager dapat silver manager dan sebagainya dan seterusnya sehingga disini disini akan terlihat siapa orang yang bisa bekerja yaitu mereka yang bisa membangun enam kaki yang omsetnya hampir sama nah inilah filosofi dengan bisnis nasa yang belum tentu orang yang pertama kali bergabung dia akan mendapatkan penghasilan optimal tetapi orang yang bisa membangun enam kaki yang dengan omset yang hampir sama dia akan mendapatkan bonus yang optimal nah filosofinya adalah siapa yang bekerja dia akan mendapatkan keuntungan dan tentu yang lebih dulu bergabung paling untung bisa jadi yang baru-baru mendapatkan bonus terbesar hanya membinas satu agen tidak mendapatkan bonus kemudian pertanyaan yang sering muncul bagaimana kalau semua orang jadi agen dan tidak ada lagi yang diajak jadi distributor nah ini sering kali muncul ya padahal ini sebuah pertanyaan yang lucu bagi saya bagaimana kalau semua orang jadi agen nah orang yang bertanya ini pasti lupa bahwa manusia adalah selalu berkembang biak dan selalu tumbuh percepatan perekrutan tidak akan mungkin atau mustahil mengalahkan pertumbuhan penduduk bahkan setingkat kecamatan silahkan bisa anda buktikan ya faktanya tidak akan pernah terjadi dalam suatu wilayah orangnya habis semuanya bergabung menjadi distributor ya silahkan anda buktikan kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau semua orang tahu produk NASA nah justru ini semakin tegus semakin produk NASA terkenal kita akan semakin mudah menjual kemudian bagaimana kalau semua orang yang sudah gabung ingin mendapatkan pasif income dan berhenti jualan seperti tadi seperti dalam kasus berhitungan rapat pengembangan kita hanya bisa menjual senilai 100 PV tetapi jaringan kita bisa menjual 10.000 PV ada yang 50.000 PV dan lain sebagainya nah sebagai bahan renungan bahwa tidak mungkin saya katakan tidak mungkin jika kita mempunyai jaringan yang banyak misalkan 1000 orang semuanya secara sermpak secara kompak bersama-sama ingin berhenti jualan secara bareng-bareng tidak mungkin ya saya katakan mustahil anda bisa buktikan ketika orang sudah menemukan sebuah momentum bisnis dalam bisnis NASA walaupun dia dipaksa untuk berhenti jualan saya jamin dia tidak akan mau walaupun barangkali anda bayar 10 juta sekalipun ketika orang ini sudah nikmat jualan dipaksa untuk berhenti tidak akan mau kalaupun seandainya ada orang yang ingin berhenti jualan karena sudah mendapatkan pasif income tentunya ini tidak secara bersamaan tetapi bergantian barangkali dari mulai orang-orang yang awalnya bergabung duluan terus kemudian disusul selanjutnya dan disusul generasi yang terakhir-terakhir bisa jadi semacam itu seandainya semuanya kompak bersama disini ada satu sistem yaitu 100% pemakai produk jadi duplikasi yang kita terapkan adalah duplikasi 100% pemakai produk sehingga ketika semuanya sepakat untuk pergi jualan maka masih ada produk pendukung dari NASA semacam kecap teh kemudian kopi dan lain sebagainya yang digunakan untuk dikonsumsi oleh para reseller sehingga perusahaan akan melihat dalam jaringan kita tetap ada perputaran penjualan produk sehingga bisa dipastikan kita tetap mendapatkan pasif income dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana menghadapi pesaing produk NASA yang kualitasnya lebih bagus atau bahkan menghadapi pesaing persaingan pasar bebas tahun 2015 ya ini juga bisa terbantahkan bisa terjawab ya itulah salah satu alasan kenapa kita perlu untuk membangun sistem sejala sistem kita sudah jalan insyaallah tidak akan jadi masalah walaupun ada persaingan pasar bebas walaupun muncul satu produk yang menyaingi produk NASA misalkan satu produk yang menyaingi kristalik misalkan walaupun kualitasnya seribu kali lipat lebih bagus dari kristalik maka tidak masalah seandainya kita sudah membuat satu sistem nah oleh karena itu marilah kita membangun pasif income dengan membina dan membangun jaringan reseller penghasilan kita tahu ada dua pertama adalah aktif income adalah penghasilan yang didapatkan dari aktivitas jualan ciri-cirinya harus selalu bekerja ketika berhenti bekerja berhenti juga penghasilan kita dan otomatis penghasilan terbatas sedangkan pasif income adalah penghasilan yang didapatkan dari membangun sistem otomatis cukup bekerja di awal saja sambil membangun sistem reseller jika sistem jika sistem sudah berjalan ketika berhenti bekerja penghasilan tetap mengalir dan punya potensi penghasilan tanpa batas nah bonus atau pasif income anda akan semakin besar seiring perkembangan reseller anda yang makin bertambah dan semakin banyak dalam menjual produk faktanya orang yang ahli jualan seorang master reseller tanpa membangun sistem jaringan reseller suatu saat akan terkusur atau kalah oleh para agen atau distributor yang membangun sistem jaringan walaupun dia adalah orang yang biasa saja atau orang yang tidak mahir dalam melakukan jualan jika saat ini anda sudah memahami potensi dan keuntungan membangun reseller mari segera lakukan perekrutan aktif atau lakukan prospecting bukan kemudian hanya menunggu saja dari customer anda kemudian setelah merasakan produknya bagus dia mendaftar sebagai reseller ini adalah perekrutan pasif mari aktif melakukan prospecting atau melakukan jemput bola jemput bola artinya lakukan prospecting dimanapun kapanpun anda berada lakukan prospecting dengan cara elegan dengan teknik yang sudah saya share di group kemudian dengan cara elegan yang intinya anda cukup menginformasikan bisnis kepada orang lain sehingga diharapan nantinya anda tidak menyesal ketika anda terlambat melakukan prospecting tahu-tahu saudara anda sendiri teman anda sendiri sudah bergabung di jaringan lain karena mereka tidak tahu bahwa anda ternyata juga sebagai distributor masa kemudian tahap selanjutnya adalah membangun jaringan pada awalnya mungkin anda sendirian karena anda disiplin melakukan tugas-tugas yang ada di grup maka bisa jadi suatu saat akan terbentuk ribuan jaringan pertanyaannya adalah apakah anda yakin suatu saat akan terbentuk jaringan besar dalam prinsis anda seribu risalah sepuluh ribu risalah bahkan satu juta ini anda sendiri yang akan bisa menjawab jika anda merasa sangat berat mari kita lihat dan dengarkan satu ilustrasi dari sebuah kisah jam ketika jam dibuat oleh pembuatnya sang pembuat bertanya kepada jam apakah engkau sanggup bertetak sebanyak 31 juta kali dalam satu tahun kemudian si jam kaget luar biasa dan menjawab ampun tuan saya kira saya tidak punya kemampuan sehebap itu lihat saja badan saya begini tipis jarum-jarum saya yang teringkih tidak mungkin kembali si pembuat jam bertanya nah kalau gitu apakah kamu mampu berjetak sebanyak 86.000 kali dalam sehari si jam kembali menjawab dengan ragu-ragu saya rasa kekuatan saya belum sampai sehebat itu tuan kemudian dengan sabar pembuat jam kembali bertanya bagaimana kalau 3600 kali dalam satu jam si jam tetap belum menyanggupi dia menjawab ah belum pernah terfikir olehku saya rasa belum sanggup akhirnya dengan bijak si pembuat jam bertanya lagi begini saja apakah kamu sanggup jika berjetak satu kali tiap detiknya maka dengan mantap dan yakin sang jam ini menjawab nah kalau ini saya sanggup tuan intinya satu langkah besar dimulai dari satu langkah kecil sama halnya ketika kita membangun bisnis nasa pada awalnya anda tidak perlu berpikir bagaimana membangun seribu risalah cita-cita tetap ada tetapi tidak perlu memikirkan bagaimana caranya ikuti saja langkah-langkah yang ada di pelatihan karena sebetulnya ribuan reseller cukup berawal dari diri kita sendiri untuk membangun ribuan reseller cukup lakukan langkah sedih anak pertama adalah tahapnya cari keuntungan melalui menjual produknya kepada konsumen kemudian gunakan produk nasa untuk keperluan pribadi semacam teh kecap sabun deterjen kopi susu herbal dan lain sebagainya untuk menjaga stamina kemudian tawarkan keaginan bagi pelanggan yang beli lebih dari satu kali atau pembeli yang membeli produknya dalam jumlah yang cukup banyak atau ini bisa kita lakukan dengan teknik prospek kemudian selanjutnya adalah ajari orang tersebut atau agen yang mendaftar melakukan hal yang sama dengan aktivitas kita inilah yang dinamakan dengan duplikasi nah untuk menjaga semangat kita dalam berbisnis jangka panjang karena konsep bisnis nasa inilah bukan konsep jangka pendek tetapi jangka panjang pertama fokus kepada impian dan pahami hukum rata-rata hukum rata-rata terbagi dua pertama hukum rata-rata yang berkaitan dengan penjualan produk yang kedua adalah hukum rata-rata berkaitan dengan perekrutan reseller tujuannya adalah tujuan memahami hukum rata-rata memudahkan Anda dalam melihat peta penjualan produk atau perekrutan reseller perekrutan distributor baru dalam rangka pengembangan bisnis nasa atau peningkatan objek Anda contoh disini saya jelaskan hukum rata-rata penjualan produk jika Anda terus melakukan penjualan secara rutin dalam jangka panjang maka Anda akan menemukan hukum rata-rata penjualan misalkan tiap kali Anda update status atau menginformasikan produknya kepada 50 orang saja nah yang positif yang merespon positif terhadap produk Anda misalkan 20 orang 10 orang janji pesan lain waktu dan yang beli ternyata hanya 1 orang saja nah maka bisa dibuat hukum rata-rata yaitu 50 20 10 1 masing-masing orang tentunya akan menemukan hukum rata-rata yang berbeda dan bisa jadi ini akan berubah seiring meningkatnya keahlian Anda dalam jualan terutama semakin tingginya jam terbang Anda melakukan teknik closing mungkin suatu saat hukum rata-rata penjualan Anda adalah 50 30 15 maksudnya dari 50 orang yang Anda informasikan produk nasa 30 orang positif 15 orang janji transfer dan memutuskan beli 5 orang bahkan 10 orang nah semakin banyak kita layani konsumen juga akan ketemu hukum rata-rata konsumen yang nantinya ketika cocok produknya dia mendaftar sebagai reseller karena sudah merasakan hasil produknya nah aplikasi hukum rata-rata penjualan produk misalkan begini jika Anda sudah mempunyai standar hukum rata-rata 50 20 10 1 maka jika Anda ingin menjual 2 kristal ik dalam sehari lakukan penawaran 100 kali kenapa 100 kali ya karena ini ya 50 dikali 2 jika rata-ratanya 50 terjual 1 kristal ik jika ingin 2 kristal ik maka lakukan penawaran 100 kali sama halnya ketika Anda ingin menjual 5 kristal ik dalam sehari maka lakukan penawaran produk 250 kali dalam sehari penawaran disini dalam artian Anda bisa melakukan melalui update status iklan facebook fps ya kemudian presentasi offline dan lain sebagainya yang sekali presentasi barangkali Anda presentasi di hadapan 200an audience kemudian selanjutnya adalah hukum rata-rata perekrutan reseller hampir sama dengan hukum rata-rata penjualan produk dalam hal perekrutan reseller baru ada hukum rata-ratanya misalkan tiap Anda update status yang berkaitan dengan bisnis Anda nah ini juga sudah saya pisah di dalam materi yang lain bagaimana sebaiknya Anda memisah antara akun untuk jualan Anda yaitu akun FB reseller atau fanpage dengan akun facebook system ya ini sudah saya buat video terpisah sebaiknya Anda pisah facebook bisnis Anda dengan facebook untuk penjualan facebook penjualan digunakan khusus untuk jualan produk sedangkan facebook sistem bisnis hanya untuk update status yang berkaitan dengan bisnis tujuannya adalah untuk menjaring reseller-reseller baru nah kita kembali ke sini misalkan tiap Anda update status yang berkaitan dengan bisnis Anda di facebook bisnis misalkan 50 kali dalam sebulan atau hanya cukup 1-2 kali sehari maka biasanya ada 10 orang yang merespon positif bisnis Anda 2 orang justru tertarik beli produk dan hanya 1 orang yang bergabung menjadi reseller jadi hukum rata-rata yang Anda miliki adalah 50, 10, 2, 1 nah kita aplikasikan jika kita ingin melakukan perekrutan reseller baru jika Anda sudah mempunyai hukum rata-rata 50, 10, 2, dan 1 maka jika Anda ingin mendapatkan 1 orang reseller per bulan informasikan bisnis Anda 50 kali dalam sebulan atau cukup 2-3 kali dalam sehari kepada orang yang tepat atau tertarget dengan cara yang tepat tidak dengan cara tag inbox atau melakukan spamming dan lain sebagainya nah ini bisa Anda lakukan dengan melalui update status facebook presentasi offline atau mencari kenalan baru dengan strategi prospecting yang sudah saya bahas di grup pelatihan ya tertarget ini misalkan di akun facebook bisnis Anda Anda tidak menambah anak-anak yang alay anak-anak muda SMP dan lain sebagainya walaupun sebetulnya faktanya tetap ada mereka punya bakat tetapi ini hanya untuk lebih meningkatkan kualitas facebook Anda menjadi kumpulan orang-orang yang tertarget bisa jadi Anda menambah orang-orang yang ahli dalam bidang internet marketing bisa jadi Anda menambah pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya orang-orang yang berpikiran positif sama halnya ketika Anda membangun facebook untuk jualan ya dengan cara gratisan saran saya Anda juga bisa menambah orang-orang yang tertarget misalkan Anda ingin jualan kristalik maka tambahlah misalkan perempuan-perempuan yang berada di sebuah grup yang membahas tentang kesehatan kewanitaan nah ini yang saya maksud dengan tertarget ini akan saya bahas di video terpisah nah intinya adalah lakukan hal ini terus menerus dalam jangka panjang dan ajarkan kepada reseller Anda cara yang Anda lakukan intinya satu reseller per bulan adalah modal utama untuk membangun ribuan jaringan Anda jika Anda paham faktor kali maka satu reseller ini ketika bergabung dengan Anda benar-benar akan Anda hargai benar-benar akan Anda bina dengan sepenuh hati dengan seoptimal mungkin yang Anda layan betul-betul tentunya dengan memanfaatkan alat yang ada besarnya jaringan yang Anda ciptakan itu adalah diciptakan secara sengaja dengan cara yang sederhana dan mudah kerja cerdas misalkan bulan pertama Anda hanya sendirian kemudian Anda melakukan semua trik yang ada di video ini dan ada di grup latihan maka di bulan berikutnya Anda mendapatkan dua orang reseller dengan hukum rata-rata yang sudah Anda terapkan nah dua orang reseller ini kemudian menerapkan cara yang sama dengan cara yang Anda lakukan mereka menduplikasi cara Anda sehingga mereka masing-masing mendapatkan dua orang reseller sehingga total adalah empat orang di jaringan Anda demikian terjadi seterusnya bulan keempat ada delapan ada enam belas kemudian tiga puluh lima puluh seratus dua ratus empat ratus seribu dan di akhir bulan ke dua belas Anda mendapatkan dua ribu orang jaringan di dalam grup Anda apakah Anda melihatnya ini sebagai suatu hal yang mustahil ya sekali lagi ini juga sudah saya buat di video terpisah dengan judul program penghasilan 50 sampai 100 juta cukup dua tahun Anda dipermudah dengan alat kerja yang pertama adalah video pelatihan melalui Youtube ini video untuk melakukan prospekting yang sudah saya buat dalam tiga video Anda cukup menyebar linknya saja tentunya dengan cara yang elegan kemudian Anda juga punya grup pembinaan reseller ketika Anda kesulitan untuk membina reseller Anda maka Anda cukup memasukkan mereka ke dalam grup nasa netpraner atau grup-grup lain yang nantinya akan saya buat Anda juga bisa memasukkan ke dalam grup whatsapp sehingga ketika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan mereka maka grup inilah yang akan membantu Anda untuk membina para reseller Anda sehingga reseller Anda akan berkembang mereka akan belajar berbagai macam materi yang ada di grup yang ada di whatsapp sehingga mereka akan menduplikasi dan barangkali tanpa bimbingan Anda tanpa bantuan Anda tanpa komando dari Anda mereka sudah jalan secara otomatis nah inilah yang akan kita bangun kita akan menemukan calon-calon reader calon-calon rekan yang akan kita ajak kerjasama agar mereka nantinya diharapkan ketika sudah memahami suatu sistem mereka akan jalan secara otomatis bisnis ini walaupun tanpa kehadiran Anda saat itulah Anda sudah bisa dikatakan membangun sebuah sistem kemudian ada artikel-artikel powerpoint Microsoft dan sebagainya ada upline yang siap membina ada leader NASA yang siap membantu ada PT NASA yang menyediakan konsultan berbagai bidang kemudian diimbangi dengan produk berkualitas yang selalu bertambah dan sangat mudah dijual baik secara teknik online maupun offline ada prosur VCD saksian dan lain sebagainya dan semua komponen yang mempermudah Anda di dalam berbisnis melupakan sebuah alat kerja keuntungan memiliki ribuan reseller kita tahu bahwa 1 x 1000 tidak sama dengan 1000 x 1 lebih baik Anda mempunyai 1000 orang reseller pemula yang bisa menjual produk hanya 1 produk per bulan daripada Anda memiliki 1 orang master reseller yang bisa menjual walau 1000 produk dalam sebulan alasannya kita tahu bersama ketika 1 master reseller ini dia menyerah mengundurkan diri atau karena faktor lain pada akhirnya dia berhenti dari bisnis NASA omset Anda akan hilang tetapi ketika Anda memiliki 1000 orang reseller yang walaupun masing-masing dari mereka hanya memakai produk sendiri atau bisa menjual 1 produk per bulan maka ketika 50% dari reseller Anda menyerah atau mundur Anda masih punya 500 omset bisnis kita akan semakin kuat dan stabil karena masing-masing reseller memiliki potensi yang berbeda ada yang ahli online ada yang ahli offline ada yang memasarkan kristalik ada yang memasarkan pupuk NASA semakin heterogen karakter reseller Anda bisnis Anda semakin kuat pertama dalam hal produk yang dibasarkan seperti yang baru saja saya jelaskan ada yang memasarkan kristalik ada yang memasarkan herbal ada yang memasarkan kosmetik ada yang memasarkan pupuk organik ada yang spesialis memasarkan kebutuhan sehari-hari sabun dan lain sebagainya kemudian yang lanjutnya adalah dalam hal strategi pemasaran ada yang bermain online di online pun ada yang bermain dengan website ada yang menggunakan facebook ada yang dengan grup facebook ada yang dengan fanpage ada yang dengan cara yang lain yang barangkali belum berfikirkan atau bisa juga dengan cara offline ada yang kemudian presentasi massal presentasi direct selling dan lain sebagainya ya semakin heterogen semakin bagus dan semakin kuat bisnis Anda Anda tidak dituntut menjadi orang yang ahli dalam menjual tetapi akan diajarkan bagaimana mengelola orang-orang yang ahli dalam satu sistem ya misalkan Anda kaptek Anda tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi orang yang ahli dalam internet marketing justru ketika Anda menjadi orang yang ahli malah bahaya ya Anda akan terlena bisa menjual sendiri dan Anda tidak percaya dengan orang lain ujung-ujungnya Anda adalah menjadi sebagai seorang pekerja saja semuanya dikerjakan sendiri justru ini yang bahaya Anda hanya dituntut untuk bisa mengelola ahlinya internet marketing dan ahlinya offline marketing temukan potensi dalam diri Anda dengan menyiapkan diri mengikuti seminar menembus batas per 6 bulan sekali jika Anda merasa tidak mampu menjual produk sendirian maka manfaatkan kemampuan orang lain bisa jadi ketika kita melakukan teknik prospekting kita kemudian menemukan satu agen yang berpotensi dan dia ternyata adalah ahlinya facebook marketing dan bisa jadi pelunjualannya sangat-sangat melejit ya percaya atau tidak saya sendiri adalah seorang yang awam di dalam dunia internet marketing karena kekuatan sistem pada akhirnya saya berhasil menemukan rekan-rekan yang dasyat ya yang luar biasa yang mampu melakukan penjualan produk yang sangat banyak ya mampu menjual bahkan sampai 500 kristalik dalam sebulan ya ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa tetapi intinya adalah jangan pernah melakukan itu sendiri publikasikan kemampuan Anda kepada orang lain bekerja cerdaslah dan jangan berharap kekayaan cepat dari bisnis ini nikmati prosesnya fokus pada hasil tidak ada yang gagal di dalam bisnis ini yang ada adalah berhasil atau menyerah prinsip rekrutan reseller prinsip pertama dalam melakukan prospekting temukan hot button atau kebutuhan prospek ya tidak selalu calon prospek Anda tertarik bergebung nasa dari segi keuntungan finansial bisa jadi dari sisi yang lain misalkan tertarik dengan visi-visi perusahaan ingin membantu orang lain sebuah dari penyakit atau bahkan tidak sedikit yang bergabung di bisnis nasa karena karakter distributor nasa yang ramah suka berbagi ilmu dan lain sebagainya hindari berpikir subjektif dalam menilai colong prospek contoh ketika ada orang yang tertarik bergabung nasa bersama Anda tetapi karena dia gaptek jangan kemudian Anda sepelekan bisa jadi dia punya potensi lain misalkan punya paman yang memiliki 100 hektare lahan kelapa sawit di Sumatera misalnya nah bukankah ini juga merupakan potensi besar bagi perkembangan bisnis Anda karena kita juga tidak pernah tahu dari mana arah riski kita dan riski jalan prospek kita seringkali kita mendapatkan riski yang tidak kita sangga-sangga dan yang terpenting lakukan semua langkah di dalam video ini dan aplikasikan semua materi yang ada di grup nasa net planner kemudian duplikasikan kepada seluruh jaringan reseller Anda nah ini sedikit bonus tambahan cara membaca rapat dan filosofi bisnisnya sebelum saya tutup rapat Anda bisa akses di situs natural santra ko.id nah disini bisa kita lihat ya ada bv ini merupakan bv pribadi dan ini adalah omset pribadi kita ketika kita sudah membangun sistem maka disini kita cukup melakukan tutup poin yang besarnya untuk silver manager ke atas minimal 100 poin nah disini ada angka personal omset ya disini ada omset group total ini bukan bonus ya bukan bonus rupiah yang didapatkan tetapi ini ada angka 153 juta ini bisa kita zoom kita perbesar 153 juta sekian-sekian-sekian intinya adalah ini statement rapat saya pribadi intinya saya beserta tim berhasil mengumpulkan uang sebanyak 153 juta 594 450 rupiah dari anggaran iklan perusahaan ya ini bukan untuk saya pribadi tetapi dibagi-bagi kepada saya dan tim nah disini bisa kita lihat ada sekitar 8 rapat yang bisa kita terima ketika kita bisa membangun sebuah sistem kemudian yang selanjutnya di dalam web nasa ketika kita sudah akses rapat distributor maka di kolom kiri ya disini ada front line kita atau orang yang langsung kita sponsori ya ini adalah front line kita kemudian di sisi kanan ini adalah omsetnya omset dari distributor ya sebelum manager maka akan diakumulasi di sisi kiri ya kemudian omset penjualan dari manager sampai crown maka akan diperhitungkan di kolom kanan nah ini contoh pv yang cukup seimbang walaupun ada beberapa jaringan yang belum seimbang disini nah disini kita hanya bisa melihat ke bawah artinya ini ada tombol down ini kita bisa melihat masing-masing dari downline jaringan kita apa artinya artinya adalah kita dituntut bisa fokus kepada jaringan kita jadi kita tidak perlu fokus kepada upline kita karena kita tidak bisa melihat siapa upline kita siapa upline kita jadi kita hanya bisa melihat ke bawah ini merupakan sebuah filosofi bahwa mari kita fokus kepada jaringan kita tidak perlu kita fokus kepada upline kita kita fokus membantu downline kita minimal membantu mereka mempunyai penghasilan minimal 30 juta per bulan maka insyaallah kita akan semakin dipermudah dalam mencapai cita-cita demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf barangkali saya yakin masih sangat banyak kekurangan di dalam video ini semoga bermanfaat video ini yang merupakan gambaran secara global bisnis semoga sukses untuk Anda sampai ketemu di video pelatihan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sampai jumpa di video selanjutnya